Info paling update, muncul sebuah video viral yang menunjukkan bagaimana sekompok pelajar sekolah dasar justru bersenang-senang memainkan angin puting beliung yang muncul di sekolah mereka. Unika pemirsa, bukannya lari menyelamatkan diri, bocah-bocah berseragam putih merah ini malah mendekati sumber pusaran angin yang mirip tornado ini. Mereka baru bubar setelah pusaran angin itu menghilang. Wah, kalau di Amerika angin tornado menjadi momok tersendiri, di sini justru dijadikan mainan ya. Ya, meskipun mirip, angin ini memang bukanlah tornado. Pusaran angin terbentuk karena ada perubahan kecepatan angin sehingga menyebabkan turbulensi. Tetap saja harus hati-hati ya pemirsa melihat fenomena angin seperti ini. Dan tahukah kamu, ada loh angin kencangan sangat berbahaya karena daya rusaknya yang hebat. Tak hanya menghancurkan pepohonan dan bangunan, angin-angin kencang ini juga menimbulkan korban jiwa. Berikut kami telah merangkumnya dalam informasi wow dan update khas on the spot. Tornado merupakan jenis angin berbahaya yang dapat menimbulkan bencana. Seperti yang pernah terjadi di wilayah Pilger, Nebraska pada 16 Juni 2014. Tak hanya satu, ada dua buah angin tornado menerjang wilayah tersebut. Terlihat bagaimana putaran angin kencang menghancurkan semua yang dilewatinya. Runtuhan-reruntuhan bangunan tersebut bahkan beterbangan di udara. Tornado ini menghancurkan sedikitnya 60 rumah dan menjadi tornado paling parah di wilayah tersebut selama 10 tahun terakhir. Cuaca buruk melanda Colorado Juni kemarin. Angin kencang berhembus dengan kekuatan dasyat seperti terlihat di dalam video. Suasana di Taman Denver, Colorado tiba-tiba ricuh karena angin kencang mendadak muncul. Para pengunjung pun panik dan berusaha melamatkan diri. Angin bahkan sampai menerbangkan dua toilet portable di sana. Toilet pertama melambung sejauh 10 meter. Disusul toilet berikutnya yang trut terpental ke udara. Angin kencang ini trut memporak-porandakan sebuah tenda. Badai dan angin kencang membuat warga Moskow Rusia berlarian menyelamatkan diri dari terjangan toilet umum portable yang terbang tertiup angin. Insiden ini terjadi di jalur pejalan kaki yang berjarak 500 meter dari alun-alun merah. Tak ada korban luka-luka dalam insiden tersebut. Badai petir dan awan gelap menutupi sebagian besar wilayah Moskow Juni 2017 lalu. Angin kencang tersebut juga telah menghancurkan atap sebuah lapangan tenis di distrik Zulbino, Moskow. Dalam video ini terlihat bagaimana angin kencang menghancurkan atap dengan sangat mudah. Angin berkecepatan 90 km per jam melanda wilayah Brussels hingga Amsterdam Oktober 2013. Para pejalan kaki pun kewalahan. Lihat saja bagaimana mereka terjatuh dan terhempas ke arahan taman angin kencang. Peristiwa ini juga membuat beberapa rambu lalu lintas serta papan reklam meroboh. Pepohonan tumbang di beberapa tempat. Angin kencang yang berhembus di jalanan pastilah membawa dampak bagi kendaraan yang melintas tak terkecuali truk-truk besar. Memiliki boks belakang yang cukup tinggi, truk-truk ini rentan terbalik. Seperti terlihat dalam rekaman video berikut yang memperlihatkan beberapa buah truk besar yang tumbang terhempas angin. Bahkan salah satunya jatuh menimpa sebuah mobil patroli polisi yang tengah parkir. Tak ada orang di dalam mobil patroli tersebut. Lima orang tewas, sementara belasan lainnya terluka setelah badai menerjang Rumania Barat September 2017. Video di wilayah Timi Suara memperlihatkan bagaimana ganase angin kencang tersebut menyapu kursi-kursi dan meja sebuah restoran. Pepohonan, rambu-rambu lalu lintas, serta beberapa sarana infrastruktur daerah setempat rusak. Berapa ruas jalan menjadi macet karena angin kencang ini? Bade hebat terjadi di Rusia 30 Mei lalu menyebabkan 11 orang tewas. Angin ribut berkecepatan 110 km per jam ini disertai dengan hujan es yang lebat. Dalam video terlihat jelas bagaimana angin kencang menerbangkan atap, rambu lalu lintas, serta menyapu pepohonan. Sebuah video memperlihatkan bagaimana ganase angin tornado dengan kekuatannya yang sangat besar. Puteran angin ini menyapu sebuah pemukiman di pinggir kota Oklahoma dan dengan mudah memporak-porandakannya. Terlihat jelas bagaimana tornado ini menerbangkan semua yang ada di dekatnya termasuk atap rumah. Bangunan-bangunan pun luluh lantak dalam sekejap. Dilaporkan dua orang tewas di dua tempat yang berbeda akibat kejadian ini. Dan itulah pemirsa video angin kencang versi on the spot. Pastikan kamu menonton on the spot untuk terus update berbagai informasi unik dan wow lainnya. Hampir semua masyarakat mungkin hafal bahwa tragedi banjir lumpur panas yang terjadi di Seduarjo berawal dari semburan lumpur panas. Lalu mungkinkah semua fenomena semburan air dan lumpur yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini hanya mendatangkan petaka? Kalau tidak, adakah semburan air yang ternyata bisa membantu warga? Tunggu jawabannya sesaat lagi hanya di on the spot.